Intro Saudara Kabupaten Magetan, Jawa Timur kaya akan jejak meninggalan bersejarah Candi Sadon salah satunya Candi tempat ditemukannya dua arca menyerupai barongan kesenian reok Seperti apa jejak meninggalan Raja Erlangga tersebut? Berikut liputannya Potensi wisata alam yang ada di Gunung Lawu memang sangat melimpah Tetapi tidak hanya itu, Gunung Lawu juga menyimpan berbagai misteri Salah satunya adalah misteri peninggalan-peninggalan kerajaan pada masa lampau berbentuk bangunan candi Dan salah satu candi yang ada di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Kabupaten Magetan adalah Candi Sadon Atau yang lebih dikenal dengan Candi reok oleh masyarakat sekitar Candi ini dikenal dengan nama Candi Sadon Karena letak candi yang berada di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kejamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur Candi ini identik dengan ditemukannya dua arca kepala kala yang berukuran cukup besar Menyerupai barongan di kesenian reok Jadi masyarakat sekitar juga menyebutnya sebagai Candi reok Candi yang bercorak Hindu ini letaknya bernampingan dengan rumah-rumah warga Tidak seperti bangunan candi pada umumnya, Candi Sadon ini terlihat lebih sederhana Dengan reruntuhan-reruntuhan bangunan dan relief yang disusun seadanya Namun dalam reruntuhan itu cukup banyak ditemukan benda bersejarah Selain ditemukan arca dua kepala kala Di reruntuhan Candi Sadon ini juga ditemukan arca naga yang diletakkan di dekat pintu masuk Selain itu juga terdapat lumpang, yoni, batu antepik atau yang menyerupai bagian bangunan candi yang berbentuk runcing Serta relief binatang berbentuk burung yang biasa disebut tantri Candi ini didirikan tahun menurut buku ya 2018 Diperkirakan pendengaran majabah terakhir Dulu tidak seperti ini Dulu bertempur-tempur kemana-mana Tapi ya di lingkungan pakir sini Sama masyarakat sini, sama dikut, disusun kayak gini Ya masih, masih dianggap bunden kalau orang-orang sih Setiap punya hajat mantu, mesti membahasah di sini Dari beberapa reruntuhan Candi Sadon Juga ditemukan arca yang terdapat tulisan berbentuk balok atau kuadrat Dari penemuan itu, diperkirakan bahwa batu tertulis tersebut berasal dari masa yang sama dengan prasasti Yang ditemukan di dusun peledokan Kediri, Jawa Timur Sehingga Candi Sadon juga diperkirakan adalah peninggalan dari Raja Erlangga Saat pertama kali ditemukan, bentuk dari Candi Sadon ini cukup utuh Tetapi pada tahun 1966 Terjadi pengerusakan besar-besaran di sekitar Kabupaten Magetan Dan membuat bangunan Candi Sadon ini diruntuhkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tetapi pada tahun 1969 Ada usaha untuk menyusun kembali bangunan Candi Sadon Dan bentuknya seperti sekarang Dan Candi Sadon ini juga sudah ditetapkan menjadi salah satu jagar budaya Amanda Lia, Tovan Prima, Kompas TV Magetan, Jawa Timur Sampai disini Kompas Madiun hari ini Saya Amanda Lia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas Undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton